Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT Dan puji syukur yang tak ada habisnya kehadirat Allah SWT Karena telah memberikan kita kesehatan Memberikan kita kemauan dan kemampuan Untuk kembali hadir bersama Di acara Memahami Islam bersama MQR Syihab Saya yakin semuanya sudah siap Dari manapun Anda menonton Mungkin membuat catatan-catatan Atau siap dengan pertanyaan-pertanyaan Boleh diajukan ke sosial media Karena topik yang hari ini akan kita bahas teman-teman Yang akan kita diskusikan Itu amat sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari Kita akan mempelajari hubungan antaragama Hubungan antarumat beragama Saya yakin sama seperti saya Semua yang menyaksikan juga hidup dalam keberagaman Bukan hanya ada dalam kelompok yang homogen Sesama Muslim Tetapi hidup bersama Berdampingan Bertetangga Atau mungkin dalam sebuah keluarga besar Dengan umat-umat non-Muslim Dan ini yang akan Abi uraikan Abi hari ini Panduannya seperti apa Abi Tuntunan Al-Quran tentang ini seperti apa Itu yang mudah-mudahan bisa Abi sampaikan kali ini Baik mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Prinsip dasar Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam dua tanda peti Lakat karomna Bani Adam Kami muliakan utrafat Salah satu bentuk kemuliaan itu Yang dianggurahkan kepada kita Kita diberi kebebasan Untuk memilih Agama Allah hanya menawarkan Ini Ada agama Islam Silahkan anud Kalau kamu yakin Nah itu satu Jadi Diberi kebebasan Dan masing-masing Makan mempertanggungjawabkan Apa yang dia anud Pernah Pada masa Nabi Ada sahabat-sahabat beliau Yang memberi bantuan Kepada fakir miskin Tapi mereka masih non-muslim Diberi bantuan Sekian lama Tidak mau Islam Mereka mau hentikan Dibingkir kita udah wantu dia Tapi dia tidak mau masuk membeli Islam Mau hentikan Turun teguran Allah Bukan kamu yang memberi mereka petunjuk Untuk masuk Islam atau tidak Tuhan yang memberi petunjuk Apa yang kamu nafkahkan Berikan kepada mereka Itu kamu akan dapatkan jarannya Kalau kamu tulis Nah Jadi Karena adanya perbedaan-perbedaan Yang dikehendaki Tuhan ini Maka Tuhan memberi tuntunan Bagaimana tuntunan itu Yang pertama Yang amat populer La kum di no kum wali ya di Silahkan anud agama Anda Saya juga akan menganud agama saya Mari kita hidup berdampingan La kum di no kum wali ya di Sayang Sayang Bahwa ajakan ini Prinsip ini Tidak diterima oleh semua orang Ada yang mau paksakan Ajaran agamanya Ada yang sangat bersemangat Emosi Sehingga memaksakan Tuhan tidak menghendaki itu Kalau Tuhan menghendaki Kamu dijadikan satu agama saja Tapi memang Tuhan menghendaki begini Dia ingin menguji ketulusan kita Dia ingin menguji pilihan kita Apa itu sudah benar atau salah Kalau Anda memaksakan orang beragama Dengan cara kasar atau halus Itu namanya Anda tidak menegakkan Islam Jadi itu harus difahami Biarlah orang masing-masing dengan ininya Mari kita hidup berdampingan Hidup berdampingan Sampai Al-Quran berkata Boleh bantu mereka Tuhan tidak melarang kamu Untuk berbuat baik Berlaku adil Memberi sebagian hartamu Kepada orang-orang Selama mereka itu Tidak memeragi kamu dalam agama Atau mengusir kamu Dari tumpah daramu Seandainya Allah tidak mengizinkan Orang membela diri Biscaya akan rubuh Gereja-gereja Sinahuk, sinahuk Masjid, masjid Di sana disebut nama Tuhan Pelihara itu Itu konsep Islam Tapi Ada yang tidak Bersuduk Dan apa Padahal Tuntutannya Dan tuntunannya jelas ya Bi Jadi memelihara Termasuk memelihara Tempat-tempat ibadah Dan tidak menghina Dan tidak memaksa Nah tetapi memang soal Bagaimana kita Tidak menghina Umat non-muslim Termasuk soal Menggunakan kata kafir Nah itu masih cukup banyak Bi Pertanyaan dan perdebatan Tentang itu Dan akan kita diskusikan Sesudah jeda berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di Memahami Islam Bersama M. Qureshi Mari kita bersama-sama Mencari kalimat pertemuan Mari kita bertemu Dalam membangun bangsa ini Mari kita berlomba Di dalam kebajikan Terima kasih Pemirsa Masih bersama saya Najla Shihab Dan Abi Muhammad Qureshi Di acara Memahami Islam Bersama M. Qureshi Dan kita masih mendiskusikan Panduan-panduan Bagaimana hidup Dan menjalin hubungan Yang harmonis Antar agama Dengan umat-umat non-muslim Tadi sudah ada beberapa Tuntunan ya Bi Soal apa yang boleh Yaitu memelihara Dan saling menghormati Apa yang tidak boleh Yaitu memaksa Dan ada beberapa Pertanyaan lanjutan Tentang sikap kita Tetapi sebelum Sampai ke situ Sebelum Sampai ke Hinaan Ella ingin Memahami Sebetulnya Gambaran Al-Quran Tentang non-muslim Karena sikap mereka pun Terhadap kita itu Beragam ya Bi Betul Nah itu apa saja Bi urayan-urayan yang ada Tentang Bagaimana sebetulnya Sikap non-muslim Terhadap umat Islam Ada penegasan Bahwa laisu sawa Mereka itu tidak sama Min ahli kitabi Umatun qa'ima Ada di antara Umat nasrani Orang Yahudi itu Yang lurus Yang tegak Yang baik Nah Ada Tentu ada juga selainnya Sehingga ulama Membaginya pada Tiga kelompok Berdasar urayan Al-Quran Ada kelompok Yang terang-terangan Membenci Melakukan aneka Kekiatan yang buruk Sampai Al-Quran berkata Jelas sudah permusuhan mereka Dari ucapan-ucapan mereka Apa yang ada di dalam hati mereka Itu lebih buruk lagi Nah ini Kita Tidak bersedia Untuk bekerjasama Sekarang jelas-jelas memusuhi Sekarang jelas-jelas memusuhi Ada yang kedua Dia tidak menampakkan permusuhan Tapi Ada indikator Indikator Kita disini Bisa Bekerjasama Tapi disertai dengan Kehatian Tapi ada yang Baik Ada yang baik Sampai Nabi Berinteraksi dengan dia Pernah Pernah Menggadaikan Perisainya Kepada orang Yahudi Bahkan Al-Quran Berkata Orang yang Paling dekat Kecintaannya Kepada orang Muslim itu Adalah Nasrani Orang yang paling Paling dekat Persahabatannya Kepada orang Muslim itu Adalah orang Nasrani Karena disana Ada pendeta Ada rahib Mereka tidak angkuh Itu satu Yang kedua Larangan Memaki Setiap umat Kata Al-Quran Mempunyai nilai-nilai Yang dianggap baik Jangan memaki mereka Karena kalau mereka Memaki Kalau kamu memaki mereka Mereka akan memaki kamu Kalau kita berkata Kepada non-Muslim Anda kafir Mereka anggap Itu makian Kenapa kita katakan Dia Muslim Kenapa kita kafir Karena menurut Keyakinan kita Dia itu Mereka juga bisa Maki kita kafir Karena menurut Keyakinan mereka Kita juga Tidak sesuai Karena itu Jangan ucapkan kafir Kepada non-Muslim Ada Urayan Dari Pakar tafsir Imam Fakhurdin al-Razi Dalam buku tafsirnya Dia menjelaskan Mengapa Allah Menyatakan Kul ya ayu al-kafir Katakanlah Orang-orang kafir Dia jawab Nabi Muhammad Tidak akan Mengatakan itu Karena budinya Yang halus Maka Allah Memerintahkan Mengatakan itu Dan sampaikan Bahwa bukan saya Yang berkata Ini Tuhan yang suruh Karena kamu Antar sesama Tidak usah Saling mati-mati Apa Kita sebut apa Ada gak saran Apa ucapan yang baik Pada saat kita Mencoba Mengelompokkan Al-Quran Menggunakan istirah Ahlul kitab Ahlul kitab Pemilik kitab suci Al-Quran Mengajak Mari kita bersama-sama Mencari Kalimat Pertemuan Mari kita Bertemu Dalam membangun Bangsa ini Mari kita Berlomba Di dalam kebajikan Itu adalah Panduan kita Dalam menjalin hubungan Dengan Umat non-muslim Nah Pasti Ada pertanyaan lanjutan Tentang Bagaimana Menghormati itu Menunjukkan Sikap toleransi Tetap kita lakukan Dalam batasan-batasan Nah Hal itu Yang akan kita diskusikan Di bagian berikutnya Jangan kemana-mana Tetap belajar Bersama saya Di sini Dan Abikura Shihab Di Memahami Islam Bersama MQR Siapa yang Anda temui Maka kalau dia bukan Saudara seagama Dia saudara Anda Sekemanusia Dia manusia Terima kasih Masih bersama kami Di Memahami Islam Bersama MQR Shihab Tadi kita sudah Membahas Tentang tuntunan-tuntunan Apa yang boleh Apa yang seharusnya Kita lakukan Dalam hubungan Dengan umat Yang beragama lain Selain Islam Nah Salah satu tuntunannya Yang juga jelas Disampaikan adalah Bersikap toleran Ya Bi Nah Tetapi bagaimana Kita kemudian Memisahkan Antara toleran Dengan Setuju Atau mengikuti Itu kadang-kadang Dalam praktek sehari-harinya Batasannya Kurang jelas Nah apa panduan-panduan Sebetulnya Dalam konteks ini Toleran itu Toleransi itu Mundur selangkah Tanpa Mengorbankan Prinsip Itu toleransi Jadi Selama masih ada cerah Untuk mundur Untuk mengalah Tapi kita tidak Mengorbankan prinsip Maka itu dibolehkan Banyak sekali Itu di dalam Ajaran agama Bahkan Ada yang boleh jadi Nabi praktekkan Tapi karena Perkembangan Masyarakat sekarang ini Itu sebaiknya Tidak lagi Jangan kaget Kalau saya berkata Bahwa ulama-ulama Ada yang menyatakan Bahwa Pernah Ketika Nabi menerima Delegasi Dari Orang-orang Nasrani Dari Najran Nabi Mempersilahkan Mereka Melakukan Kebaktian Salat Di Masjid Nabawi Sekarang Itu Jangan Karena bisa Menimbulkan Konflik Masyarakat Tidak paham Kita tinggalkan Itu Walaupun Riwayat itu Cukup populer Cukup terkenal Karena apa Begitulah toleransinya Dia juga Menyembah Tuhan Karena itu Dinamai Ahlul kita Yang terlarang Kita mengorbankan Prinsip Mengorbankan Akhidah Mengorbankan Akhidah Mengorbankan Ini Bisa saja Kita bisa bekerja sama Nabi Bekerja sama Yang Penunjuk Jalan Yang mengantar Nabi Ke Madinah Itu Non-Muslim Abdullah Ibn Uraiki Ada kerja sama Nah Ada pertanyaan Spesifik nih Dari Sosial media Soal Larangan Untuk mengangkat Pemimpin Yang non-Muslim Itu sebetulnya Tuntunannya Seperti apa Dan penafsirannya Mungkin Seperti apa Itu Yang pertama Kita tadi Terangkan Bahwa ada Tiga kelompok Betul Ada yang Memusuhi Ada yang Memusuhi Terang-terangan Ada yang Tidak Yang dilarang Itu Yang memusuhi Terang-terangan Kalau tidak Kita disuruh Kerja sama Yang kedua Yang perlu Kita jelaskan Jangan angkat Orang Yahudi Dan Nasrani Itu Awliya Jama' Wali Wali itu Punya makna Yang berbeda-beda Bisa berarti Pemimpin Bisa berarti Orang dekat Bisa berarti Sahabat Karib Sehingga Mempengaruhi Kepribadian Tapi ada Ayat-ayat Yang disuruh Kita Untuk Cinta Mencintai Jadi Harus Dipahami Didudukkan Di dalam Konteks Yang sebenarnya Sewaktu Nabi di Medina Terjadi Piagam Medina Di situ Tanpa Melihat Agama Semua Menyatu Dan Berkomitmen Membela Medina Kalau ada Serangan Dari musuh Di situ Semua Menyatakan Bahwa Muslim Dan non-muslim Mempunyai Hak yang sama Dalam Kedudukannya Sebagai Warga Kota Medina Keberagamaan Atau Agama Menjadi Lembur Dalam Wadah Kesatuan Dan Kebangsaan Itu Kenapa Jadi Terkadang Persoalan Dipolitisir Sehingga Mengorbankan Prinsip-prinsip Agama Dan ini Tidak Benar Sama sekali Siapa Yang Anda Temui Maka Kalau Dia bukan Saudara Seagama Dia Saudara Anda Sekemanusia Dia Manusia Dia punya Hak Untuk Hidup Jangankan Manusia Binatang Punya Hak Untuk Hidup Binatang Punya Hak Untuk Berjalan Di jalan Seorang Sekelompok Ulama Berjalan Di jalan Tiba-tiba Ada anjing Yang ikut Di sampingnya Oleh Yang lain Mau Diusir Anjing Itu Dia juga Punya Hak Untuk Hidup Berjalan Dengan Kita Dia Tidak Mengganggu Kita Termasuk Tentu Teman-teman Kita Saudara-saudara Kita Apalagi Apalagi Kalau dia Manusia Seperti itu Apalagi Manusia Yang punya Nilai-nilai Luhur Mudah-mudahan Hal itu Yang bisa Kita Praktekan Mudah-mudahan Islam Yang Kita Fahami Yang Menjadi Tujuan Dari Acara Ini Adalah Islam Yang Selalu Menunjukkan Sikap Saling Menghormati Mempraktekan Toleransi Menempatkan Prinsip Keadilan Bukan Bukan Hanya Kepada Manusia Yang Satu Agama Sesama Muslim Tetapi Juga Kepada Lingkungan Kita Kepada Teman-teman Kita Yang Berbeda Agama Terima Kasih Abi Urayanya Terima Kasih Semua Yang Sudah Menyaksikan Sampai Bertemu Lagi Di Memahami Islam Bersama M. Quresh Shihab Pekan Depan Assalamualaikum Warahmatullahi Metro TV